Halo teman-teman, hari ini kami akan belajar tutorial basik Tinkercad bagaimana memasuki ruang yang berhubung, jadi untuk contohnya, saya akan meletakkan objek ini dan jika Anda ingin membuat ruang yang berhubung di pusat ini, Anda bisa menggunakan alat ini saya akan membuat ruang yang berhubung, dan jika Anda ingin membuat ruang yang berhubung di pusat ini, Anda bisa memilih dua objek ini, kemudian menggunakan alat memilih objek yang berhubung, kemudian klik atas poin untuk berhubung, klik lagi di sini untuk berhubung ke pusat, kemudian klik atas poin di sini, sekarang Anda bisa pilih semua, kemudian Anda bisa klik group, jadi untuk membuat ruang yang berhubung di pusat ini oke, itu saja untuk tutorial basik Tinkercad tutorial, bagaimana membuat ruang yang berhubung, jika Anda mempunyai pertanyaan tentang tutorial Anda bisa komentar di bawah video ini